Nomor 5, dalam suatu rangkaian listrik tersusun 3 hambatan listrik, yaitu R1 15 ohm, R2 30 ohm, dan R3 6 ohm. Hambatan R2 dan R3 disusun paralel, kemudian disarikan dengan R1. Jika rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan beda potensial 60 volt, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah titik-titik. Yang diketahui adalah R1 15 ohm, R2 adalah 30 ohm, R3 adalah 6 ohm, kemudian voltaselnya atau beda potensialnya adalah 60 volt. Di sini yang ditanya, iya arus yang mengalir. Nah, untuk yang paralel itu adalah R2 dan R3. Jadi kita hitung di sini. Maka 1 per R2-nya adalah 30, R3-nya adalah 6. 30 ya, di sini 1, di sini 5. Nah, kita dapat yaitu 6 per 30. KRB per 1 sama dengan 30 per 6. KRB-nya sama dengan 5 ohm. Nah, kemudian rangkaiannya tadi itu disarikan. Maka, kita serikan dengan R1. Jadinya 5 tambah 15, jadinya 20 ohm. Nah, jadi setelah disarikan itu, kita dapat R-nya sama dengan 20 ohm ya. Nah, kemudian kita cari I-nya, yaitu R sama dengan V per I. 20 sama dengan 60 per I. Jadi I sama dengan 60 per 20 sama dengan 3 ampere. Jadi jawabannya adalah 3 ampere yang B. Tiga buah hambatan listrik yang masing-masing besarnya 6 ohm, 8 ohm, dan 10 ohm dirangkai secara seri. Jika rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan tegangan listrik sebesar 60 volt, besar tegangan listrik pada hambatan 8 volt adalah di titik. Yang diketahui, itu ada R1, itu 6 ohm, R2, 8 ohm, R3, 10 ohm. Kemudian voltasennya adalah 60 volt. Nah, yang ditanya adalah tegangan pada 8 ohm. Jadi, pada R2, jadi kita tulis B2. Kita jawab. Jadi, rangkaiannya ini dirangkai secara seri. Maka, RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Sama dengan 6 plus 8 plus 10. Jadi, totalnya adalah 24 ohm. Nah, dari sini kita cari I-nya. Jadi, R sama dengan V per I. Maka, 24 voltasennya 60 per I. Jadi, I-nya adalah 60 per 24. Ya, jadi, di sini kalau misalkan kita cari hasilnya adalah 2,5 ya. Oke. Nah, kemudian ini ampere satuannya. Dan, saya cari V2-nya. V2 sama dengan I. Dikalikan dengan R2. Karena, harus yang mengalir pada tiap resistornya sama. Jadi, 2,5 dikali R2-nya adalah 8 ohm. Ini ampere. Ini ohm. Oke, sama dengan 20 volt. Jadi, jawabannya yang B. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini saja, batang listrik yang penilai 3R di rangkai paralel. Titik B dan G. Gambar di atas. Kuat arus listrik pada rangkaian tersebut adalah di titik-titik. Yang di ketahui itu ada R1, 4R, kemudian R2, itu 2R, kemudian di situ R3-nya ya, itu 3R. 3R-nya yang penilai 3R di rangkai paralel pada titik B dan G. Jadi, nanti ini ditambahkan. Ya, gitu. R3-nya 3R. Kemudian, V-nya adalah 24 volt. Nah, yang ditanya adalah... I ya, buat arus listrik pada rangkaian tersebut, I. Aksen. Setelah ditambahkan. Jadi, kita jawab... Untuk RS-nya, di rangkaian seri, berarti R1 plus R2, karena di rangkaian seri, 4 plus 2, jadi 6 Ohm. Kemudian, untuk paralelnya adalah, seper RS, tadi kita paralkan dengan R3. Jadi, 1 per 6 plus 1 per 3, sama dengan 6 ya, 1 plus 2. Jadi, 1 per RP sama dengan 3 per 6. RP sama dengan 6 per 3, atau sama dengan 2 Ohm. Jadi, kita sudah dapat untuk totalnya hambatannya adalah 2 Ohm. Nah, kemudian, I aksen per I ya, atau I ini adalah mula-mula ya, sama dengan V per RP per V per RS. Jadi, sebelumnya, ini kan rangkaiannya kayak gini, ini mula-mula. Mula-mula ya. Nah, kemudian, setelah itu, dia ditambahkan ya. Seperti ini. Nah, kemudian ditambahkan di sini. Nah, ini R1, R2, ini R3. 3, nah, gitu ya. Jadi, ini I aksennya. Nah, gitu. Maka, bersamaannya seperti ini. Nah, karena ini sama, ya, kita bisa tulis seperti ini. V per RP, kali RS per V. Jadi, bisa coret. Jadi, RS per RP. Nah, I aksen, atau I yang di sini ya, yang sudah ditambahkan per I, sama dengan RS-nya tadi adalah 6 Ohm per RP-nya adalah 2 Ohm. Jadi, coret-coret. Jadi, ini sama dengan 3. Jadi, I aksen sama dengan 3 I, atau 3 kali semula. Ya, gitu. Jadi, jawabannya yang B, gitu. Nomor 8, ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada berdasarkan ramai listrik di atas. Jika VAP-nya 120V, besar beda potensial VAC-nya adalah titik-titik. Jadi, yang diketahui, ini adalah R1, ya, sama dengan 2 R. Dan R2 itu sama dengan R. R3-nya juga sama dengan R. Nah, di sini rangkaiannya paralel, ya. Maka, Oh, ada VAP. 120V yang ditanya VAC. Nah, kita jawab. Sama kita dari dulu, dari VAP, itu sama dengan I dikali R1, ya. Jadi, R1. Eh, sorry, R1 aja. Bukan R1. Maka, 120V sama dengan I dikali R1, itu adalah 2R. Maka, 120V sama dengan 2IR. R1. di sini 120V dibagi 2 sama dengan IR. Maka, kita dapat IR-nya adalah 60V. Nah, kemudian, kita cari VAC. VAC adalah VAB plus VAC. VAC. VBC. Nah, di sini di sini adalah rangkaiannya paralel. Maka, kita cari RP dulu. Yaitu seper eh, sorry. Seper ya, kalau RP. ya. Jadi, seper RP sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3. Sama dengan 1 per R plus 1 per R sama dengan 2 per R. Jadi, RP sama dengan R per 2. Nah, di sini VAB tadi kita dapat dapatnya 120V ya. Atau 2I R I per R1 EI kali R1 plus di sini I kali RP Nah, sama dengan I kali 2R plus ini sama dengan I kali R per 2. Nah, di sini ada yang sama ya. Kita keluarkan saja yang sama. Ini IR 2 plus 1 per 2. Nah, IR ini 2 2 plus setengah itu. Ini setengah kan? Setengah itu sama dengan 0,5. Jadi, 2,5 ya. Nah, berarti 2,5. K di sini IR tadi kita dapat 60V berarti kita ganti 60V dikali 2,5. Jadi, jawabannya adalah 150V 150V atau yang A. berarti 2,5. 2,5. 3,5.